Sapu bersih, ranjau paku di jalanan. Inilah tumpukan paku-paku yang berhasil dikumpulkan oleh komunitas sapu bersih. Paku-paku yang jika ditotal memiliki berat lebih dari 2 ton ini, sebelumnya berserakan menjadi ranjau paku di sejumlah titik-titik jalan raya. Di bundaran Hotel Indonesia ini, Relawan Saber minggu pagi menggelar operasi hasil pembersihan ranjau paku di jalan raya sejak 5 tahun belakangan. Selain untuk membuka mata masyarakat, karena terus meningkatnya jumlah ranjau paku yang tersebar di jalan raya Jakarta. Gelar operasi ini juga sebagai peringatan hari jadi komunitas sabar kelima yang jatuh pada Jumat lalu. Di Jakarta ini, kemarin di titik ranjau paku-nya, Jakarta pusat, wilayahnya di Kaya Yasi Masyari, Pelayapan Roksi, tapi sekarang ini semakin bertambah, melebar, meluas. Jakarta Barat dulu kemarin di Danmokok, sekarang melebar ke daerah Tubagos Angke, sampai ke Grand Garden, tambah lagi ke rumah mata hijau. Itulah saya bilang. Terus kemarin di pelancoran itu tidak ada ranjau paku, sekarang sudah banyak ranjau paku. Di Bundaran Hotel Indonesia juga, komunitas sabar mensosialisasikan kepada masyarakat agar tetap puas pada terhadap ranjau paku di sejumlah wilayah di Jakarta. Berbagai dukungan juga terus diberikan masyarakat. Ini aksi relawan ya, aksi relawan yang baik untuk para pengendara, karena ranjau paku itu bisa membayarkan pengendara, ada dua, bisa kehilangan keseimbangan, apabila terjadi kena ranjau paku. Maraknya ranjau paku di Jakarta membuat relawan sapu bersih ini secara aktif membersihkan paku-paku dari jalan raya setiap harinya. Tujuannya agar pengendara bebas dari ranjau paku yang disebarkan oknum tak bertanggung jawab. Budi Raharjo, Fuad Kurniawan, melaporkan untuk NET.